Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Saudara Ilham Mursidi Semoga Allah SWT menambahkan taufi kepada Anda Keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada Penggunaan software bajakan itu tentu tidak sesuai dengan tuntunan syariah Selain itu melanggar ketetapan hukum yang berlaku Juga secara aturan syariah itu haram Karena software ataupun aplikasi itu merupakan kekayaan milik orang lain Kekayaan non materi Yang seharusnya kita jaga dan kita tidak gunakan kecuali atas seizin pemiliknya Namun sebagai siswa Maka Anda menggunakan software itu bukan atas pilihan Anda Itu adalah pilihan sekolah Anda Sedangkan Anda memiliki kebutuhan yaitu mengerjakan tes Agar Anda mendapatkan hak Anda Yaitu nilai dan kemudian naik kelas atau penulus Sehingga dosa dari penggunaan software bajakan ini Sepenuhnya ditanggung oleh manajemen sekolah Mereka lah yang menanggungnya Ada pun siswa sebagai pengguna Maka tidak menanggung dosanya Namun tentu siswa punya kewajiban pula untuk mengingatkan Menegur manajemen sekolah Agar tidak mengulangi perbuatan mereka Yaitu menggunakan software bajakan Allah Ta'ala A'lam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!